Halo semuanya, nama aku Nuru Ulfa Aulia dan video ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan matokuliah sejarah musik 1. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai musik abad pertengahan yaitu pada tahun 375-1400. Musik abad pertengahan dibagi menjadi tiga masa. Masa awal yaitu pada tahun 375-900, masa tengah yaitu pada tahun 900-1200, dan masa akhir pada tahun 1200-1400. Pada awal musik abad pertengahan terdapat musik monofon. Musik monofon berasal dari kata monos yang berarti tunggal dan phoneo yang berarti berbunyi. Jadi, yang dimaksud dengan musik monofon ialah suatu jenis musik yang terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Musik monofon pada abad pertengahan tidak hanya dalam lingkungan gereja nih, tetapi juga dalam lingkungan profan. Namun, pertama-tama kita akan membahas sejarah musik gereja pada masa ini, yaitu musik gregorian. Sebab, pada masa ini, musik gereja mutunya jauh melebihi dari musik profan dari segi kuantitatif maupun segi kualitatif. Dan juga, menurut para pakar musik, musik abad pertengahan merupakan puncak kesempurnaan artistik musik monofon atau yang disebut gregorian. Istilah gregorian digunakan oleh Sri Paus Leo IV dalam suatu surat kepada seorang pemimpin biara dengan sebutan Carmen Gregorianum, artinya nyanyian gregorian. Lalu, ada istilah modalitas dalam musik gregorian. Modalitas atau modal adalah ragam jajaran tangga nada. Modal diukur dari standar jajaran diatonik natural, yaitu bilah putih pada alat musik klaviatur, atau kita bisa lihat bilah musik pada alat musik piano. Tetapi, bagaimanapun juga, seluruh musik gregorian berdasarkan tetrakord, yaitu D, E, F, dan G. Nada D, E, F, dan G adalah nada gregorian otentik yang berguna sebagai nada dasar, atau finalis, atau penutup. Sedangkan, satu kuart di bawahnya, terdapat tangga nada pelagal yang bersangkutan. Berikut merupakan tabel modus gregorian. Modus gregorian doris berjenis otentik, hypodoris berjenis pelagal, frigis berjenis otentik, hipofrigis berjenis pelagal, lidis berjenis otentik, hypolidis berjenis pelagal, myxolidis berjenis otentik, dan hypomyxodis berjenis pelagal. Tadi aku sudah menyebut tetrakord. Tetrakord sendiri adalah tangga nada Yunani kuno yang terdiri dari empat nada. Tetra berarti empat. Nah, selain tetrakord, ada juga yang disebut hexacord. Hexacord adalah tangga nada enam suara atau nada. Pada tahun 1050, Guido dari Arezzo, seorang teoretikus Italia, menciptakan suatu metode untuk menghafal nada. Untuk itu, ia berpangkal dari hexacord. Setiap nada ini mendapat suatu ungkapan atau kualitas sesuai dengan kedudukan dalam daerah hexacord. Misalnya, nada ketiga selalu dilanjutkan ke atas dengan setengah nada. Untuk menghafal ke enam nada ini, sehingga lagu yang belum dikenal dapat dinyanyikan secara prima vista, maka tiap nada dalam hexacord diberi satu suku kata sebagai nama. Suku kata berasal dari himna Johannes dari abad delapan. Dalam nyanyian ini, berturut-turut potongan-potongan mulai dengan suku kata Ut atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, dan La. Solmisasi memungkinkan bahwa penyanyi dapat menghafal urutan nada dalam hexacord, khususnya tempat letaknya setengah nada, walau terdapat modulasi sekalipun. Pada abad enam belas, solmisasi hexacord ciptaan Guido dari Arezo ditinjau kembali dan dilengkapi sampai oktav dengan suku kata Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, dan Do. Selanjutnya, ada teori irama dan birama. Perbedaan antara irama dan birama adalah irama adalah prinsip bervariasi, musik ingin memakai nada panjang dan pendek yang bermacam-macam. Sedangkan, birama adalah hitungan atau ketukan yang tetap. Dalam musik, harus dibedakan baik-baik prinsip irama dan prinsip birama. Irama itu merupakan suatu prinsip gerakan melodis yang penuh kehidupan, penuh dinamika, dan penuh variasi. Sedangkan, birama merupakan suatu prinsip gerakan yang sama tetapi yang bersifat lebih abstrak, statis, dan tetap sama saja. Dan, perlu diingat, bahwa pada musik Gregorian tidak ada prinsip birama yang tetap. Sistem irama pokok Gregorian adalah suatu motif ritmis selalu dimulai dengan arsis yang bersifat kuat, pendek, dan crescendo dan berakhir dengan tesis yang bersifat lemah, panjang, dan decrescendo. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk musik Gregorian Yang pertama, ada aksentus Aksentus adalah jenis lagu Gregorian resitatif dengan cengkok tertentu pada awal, tengah, atau akhir kalimat atau psalmodi, yaitu mazmur Aksentus atau psalmodi ini dimainkan dengan gaya resitatif Sebuah mazmur berisi ayat-ayat yang dinyanyikan menurut pola lagu tertentu Terdiri dari A. Initium atau permulaan B. Mediatio atau pertengahan C. Flexa atau belokan, yaitu cengkok sebelum mediatio D. Terminatio atau perhentian Bentuk musik Gregorian yang kedua ada konsentus Konsentus meliputi nyanyian Gregorian non-resitatif Dibedakan gaya silabis dan gaya melismatis Silabis adalah satu nada untuk satu suku kata dan melismatis adalah satu suku kata mendapat satu kelompok nada Dalam konsentus, termasuk A. Antifon, yaitu referen yang mengapiti ayat-ayat mazmur B. Responsorium atau jawaban adalah sebuah antifon panjang dengan satu ayat mazmur dalam gaya melismatis C. Ordinarium atau nyanyian tetap lawannya adalah proprium yang syairnya tiap hari berbeda D. Himne meliputi nyanyian yang syair atau teksnya tidak diambil dari kitab suci melainkan disusun baru Selanjutnya ada bentuk baru lagu Gregorian mulai abad 10 Yang pertama ada tropus Tropus merupakan tambahan pada suatu lagu Gregorian biasanya sebagai sisipan Sebuah melisma diberi syair sehingga lagunya menjadi silabis Syair merupakan suatu tafsiran terhadap syair lagu seluruhnya Sekuensi merupakan tropus dalam bentuk khusus Melisma pada akhir Alleluia yang disebut Jubilus Mula-mula diberi syair silabis lama-kelamaan dari Jubilus berkembang suatu lagu baru yang berdikari yakni Sekuensi Materi selanjutnya ada Troubadour, Trovere, dan Minesang Sejajar dengan perkembangan musik polifon dan Gregorian yang umumnya bersifat rohani Terdapat pula musik profan Musik liris abad pertengahan pada akhir abad 11 terdiri dari musik Trobador di Perancis Selatan dan satu abad kemudian dilanjutkan oleh musik Trovere di Perancis Utara serta nyanyian Minesanger di Jerman Jenis dan Bentuk Lagu Seni vokal abad pertengahan menghasilkan bentuk syair dan lagu secara berlimpah namun semuanya dapat dibagi dalam empat jenis dasar Satu, tipe litani yaitu bentuk pembawaan yang paling kuno dimana setiap ayat dinyanyikan dengan lagu yang sama Dua, tipe sekuensi Bentuknya sama dengan sekuensi rohani yaitu dua baris bersanjak dan memakai melodi yang sama kecuali pada akhir merupakan satu pasangan Tiga, tipe kanzon Dan yang keempat, tipe rondo yaitu nyanyian berbait dengan refren Isi syair lagu-lagu Troubadour dan Trovere mayoritas bernuansa asmara, kerinduan, dan melankoli Tapi, tak sedikit juga yang berisikan tentang musim semi dan juga tari Minesang Minesang adalah jenis musik Pembawa nyanyian ini disebut Minesanger Pada pertengahan abad 12 muncullah lirik dengan bahasa Jerman kuno Asal-usul melodi Minesang tidak jelas Mungkin diciptakan berdasarkan lagu rohani atau langsung diambil alih dengan mengganti syair saja Teknik ini disebut kontrafaktur Namun, mungkin juga diambil dari lagu profan lokal Melodi pada lagu Minesang dikarang oleh penciptanya sendiri Tiap nyanyian punya lagu sendiri Namun juga mungkin diambil dari nyanyian lain Berikut merupakan generasi Troubadour Fase pertama pada tahun 1080-1120 Fase kedua pada tahun 1120-1150 Fase ketiga pada tahun 1150-1180 Fase keempat 1180-1120 Dan fase kelima pada tahun 1300 Generasi Trouvere Fase pertama pada tahun 1150-1200 Fase kedua pada tahun 1200-1250 Fase ketiga pada tahun 1250-1300 Dan yang terakhir ada generasi Minesanger Fase pertama pada tahun 1150-1170 Fase kedua pada tahun 1170-1200 Fase ketiga pada tahun 1170-1200 Fase ketiga pada tahun 1200-1230 Fase keempat pada tahun 1150-1300 Dan yang terakhir fase kelima pada abad 14-15 Nah itu dia penjelasan singkat mengenai musik abad pertengahan Mohon maaf jika dalam video ada kesalahan dalam pelafalan Dan juga kurangnya informasi dalam materi yang saya berikan Semoga video ini dapat bermanfaat Sebagai sumber informasi belajar sejarah musik Khususnya pada musik abad pertengahan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati